Intro Hey Sobat Soulmate, we are coming back on Soulmate, be smart, be active Right, selama 30 menit ke depan, kita udah siapin rubrik yang seru buat kamu Tapi Matt, kalau kamu ngerasa 30 menit itu kurang lama, jangan khawatir karena kita punya Soulmate Magazine Majalah anak muda Bali yang berisi rubrik yang pas buat kamu Oh iya, walaupun udah telan seminggu, tapi gak apa-apa ya, kita baru ngecapin Selamat Hari Raya Nyepi, Tahun Barusaka 1936 Gak apa-apa kali mega, kelas minggu teripada gak sama sekali kan? Bener juga ya Lagipula, Matt, di episode kali ini kita punya liputan khusus tentang persiapan nyepi dan juga ogoh-ogoh Kira-kira ada apa lagi ya, selain liputan tentang nyepi? Yuk kita lihat sneak peeknya Perhatian-perhatian, yang pake kacamata hitam ini bukan ogoh-ogoh ya, Matt Tapi Doi bakal ngajak kita ke salah satu banyar di Denpasar Dan ngeliat serunya persiapan menjelang nyepi di sana Cheeky.on Soul Culture Kebayang gak, Matt? Berlari dengan jarak 100 km per hari? Widih, bisa gempor di kaki Tapi, komunitas Indor Runner bisa tuh Dan mereka siap untuk dengarin semangat hidup sehatnya ke kita-kita Only on Soulway Event Nongkrong di kaki shop yang satu ini Berasa balik ke masa 60-an loh, Matt Suasana tempatnya, sungguhan musiknya, sampai ke kostum-kostumnya Where is it? Get it all on Soul Corner Di Soul Watching Pekan ini, udah siap dua film terbaru Yang satunya, film superhero action berjudul Captain America The Winter Soldier Dan satunya lagi, sebuah film dokumenter tanah air berjudul Jalanan Siap-siap ya, Matt Lagi bingung, pengen nge-refresh fashion style kamu dengan yang lebih variatif So, Outfit of the Day bakal jadi referensi menarik buat kamu Get your taste Wah, Matt, aku masih inget banget nih Pas hari pemerumpukan kemarin, sehari sebelum nyepi itu tuh Aku seru banget loh, nonton ogok-ogoknya Ih, maksudnya apa nih? Kok ogok-ogoknya kesini? Tuh kan, Matt, keseringan nih dari episode-episode sebelumnya Kok biji nyalah-nyalahku mulu Masa keren gini dibilang ogok-ogok? Tapi nih, Matt Kreasi dan tema anak muda Bali tahun ini gak kal loh sama tahun-tahun sebelumnya Bener banget tuh, tapi Mega, kayaknya tahun ini lebih sedikit ya ketimbang tahun-tahun kemarin Ya, bener banget Tapi, kita bisa buktiin kok dari salah satu contoh Ogok-ogok hasil karya anak muda Bali yang ada di Denpasar Ini dia Only on Soul Culture Hai, oke, selamat sore Sobat Soulmates Masih inget dengan lagu gini gak? Iklang ogok-ogok Meling serang ogok-ogok Gambelang ogok-ogok Oke, jumpa lagi dengan Mr. Botak Saya sekarang berada di seputaran Sesetan Tepatnya di Banyarlantang Bejo Sesetan Seketurnanya Taman Sari Oke, saya masih diam disini Oh, apa nih? Mutar nih Ternyata ogok-ogoknya Wah, gila banget Ini spesial Untuk perayaan Nyepi Tahun Sakas 1936 Oke, ikuti saya terus ya Kita lihat nanti anak-anak juga pada latihan semuanya Yang jelas kita berpositif-positif ya Check it out Ya, oke Sobat Soulmates Tetap masih saya berada di Banyarlantang Bejo Sesetan Sekarang saya sudah berada di antara manusia-manusia Ketua-ketua STT Ya, di sebelah kiri saya Saya Arya dari Sketrono Drahayu Nasari Banyarlantang Bejo Sari Ini, sebelah kanan saya Saya Agus Setiawan Dari Sketrono Drahayu Nasari Banyarlantang Bejo Dan biasanya Sebelum hari Ranyepi itu Kegiatannya kita itu apa? Malam penggerupukan ya, Gus ya? Ya, Bang ya? Malam penggerupukan yang mana Nantinya kita mengarah ogok-ogok Seperti itu Ada pun cerita ogok-ogok disini ya Ceritanya apa sih? Pang-pang-pang nawangin Apa sih ceritanya? Kami tahun ini Mengangkat cerita tentang Balanding Yamo Dimana ada utusan raksasa Yaitu Sang Cikrabala dan King Karabala Diutus oleh Dewa Yamo Untuk membersihkan kawah Yang namanya kawah Tambragomuko Ini untuk Dukosari apa nih kayaknya? Itu di Dukosari kita buat namanya Jabang Tetuko Jadi satu orang anak dari Bima Itu yang sangat sakti Nanti akan bisa mengalahkan Mengalahkan raksasa yang akan Merusak surga Kita ceritanya Nah, jadi Iya Oke, jadi Kebetulan Raksasa itu cuma bisa dikalahkan Anak kecil itu Setelah dilebur Nah, dia dileburnya itu Setelah Kawah itu dibersihkan Sesuai dengan cerita Anam Ujuh Kawah itu dibersihkan Dan Anak kecil itu dilebur Diberikan senjata Dewa Akhirnya menjadi Yang namanya Gatot Kacar Ngomong Gatot Kacar Itu nak nolih maila Gatot Kacar Ya begitu Sahabat Soulmate Saatnya kita maju Sebagai orang Bali Supaya orang Bali Sebagai tuan rumah Di bumi sendiri Check it out Yeay, bener kan? Apa yang ku bilang tadi Bener tuh Bener apaan sih? Bener kan? Jadi yang Ogoh-ogoh itu Ya bukan yang pake Kacamata itu Tapi yang di belakangnya Shhh Awas loh Ntar Mr. Botak kesini gimana? Kan serem Tapi mate Aku jadi berimajinasi Gimana kalau Mr. Botak itu Bener-bener lari ya? Dikejar-kejar Ogoh-ogoh Pasti lucu Itu namanya Hayalan yang tidak berkepri manusiaan Berpri kemanusiaan Mega Jegek Ya Yaudah mate Biarin aja dia lagi belajar Bahasa Indonesia Kita sekarang lanjut Kita akan siap-siap olahraga Lari Tentunya bareng komunitas Indorunners Kalian udah siap? Di seluai event Hai sobat soulmate Seri-seri gini enaknya emang olahraga Lari-lari gitu kayaknya enak ya Nah tapi kali ini kita lari-lari gak bakal sendirian Kita bakal ditemenin sama komunitas Indorunners Tuh mereka lagi pada warm up Kita ngebar-ngebar dikit ya Yuk Nah aku udah lagi sama koordinator Indorunners Bali Yuk kita tanya-tanya sedikit yuk sama ibunya Halo bu Halo mbak Aura Ibu namanya siapa? Saya Henny Nah bu Saya mau tanya-tanya sedikit dong Tentang komunitas Indorunners Bali ini Apa sih bu? Indorunners Bali ini adalah Komunitas antara teman-teman yang senang berlari Sekarang bisa diceritain gak bu? Kegiatan sore hari ini tuh dalam rangka apa dan lagi ngapain? Oke Indorunners Bali punya kegiatan berlari bersama seminggu empat kali Tapi yang wajib adalah Tiap hari kami sore itu namanya Thursday Night Run Jadi Thursday Night Run Tapi runnya tuh malam hari ya bu? Iya biasanya maghrib Oh gitu Setelah maghrib baru kita mulai Oh gitu Jadi ibu pertanyaan terakhir Apa sih harapan dengan ada komunitas Indorunners Bali ini? Oke Kita sih pingin supaya Kita dapat menjadi contoh Menularkan gaya hidup sehat dengan berlari Jadi kita misi besarnya adalah We want to make Bali run Jadi ini adalah contoh kita menularkan virus lari Mengajak semua teman-teman yang ada disini untuk berlari bersama-sama Oh gitu Kalau gitu masih ada kesempatan lagi gak untuk saya bergabung disini? Oh boleh banget Kita senang banget kalau gak bisa ikutan Oh gitu Bener ya? Iya iya bu I could never do this alone but now I'm walking by myself Out in the middle of nowhere She took my heart off my sleeve And now I'm taking it back Back Baby here I come You took advantage of me I don't appreciate that That You son of a girl It's so cold There's nobody to hold me You're so wrongfully Then when you told me You would never believe in me About myself Out in the middle of nowhere Don't call Nobody to hold me You're so wrong Believing when you told me You would never believe in me Nah men Olahraga itu memang menyegarkan ya Kira-kira aku bisa gak ya Ngikutin jejak komunitas Indorunner Bali Untuk lari dalam 100 km per harinya Jangan kemana-mana Bersama saya Aura Gizela Tetap be soulmate Be smart Be active Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Teh